Jumpa lagi di channel Alman Teknologi Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial SQL Server dengan materi pengenalan RDBMS Apa sih RDBMS itu? RDBMS, singkatan dari Relational Database Management System yaitu sebuah sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari table-table yang mempunyai relasi dari satu table ke table lain jadi antar satu table ini saling berhubungan makanya disebut Relational Database Management System di dalam RDBMS itu terdapat kumpulan dari pertama ini adalah kumpulan dari database nanti kita akan belajar apa itu database yang kedua itu adalah table table ini apa nanti kita akan belajar yang pasti table ini bukan meja bukan meja tapi table itu adalah istilah khusus di dalam RDBMS yang ketiga ini field field ini nanti kita juga akan membahas keempat ini record record ini seperti di Excel atau di Microsoft Access itu ada record record itu adalah baris data oke kita langsung masuk yang pertama ini adalah database database itu apa? database itu adalah basis data dari basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan dan saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya jadi yang disebut basis data di dalam RDBMS itu adalah sekumpulan data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain lalu melalui pengelolaan tersebut pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi menyimpan informasi dan membuang informasi jadi banyak keuntungan yang diperoleh dari database pada saat kita untuk mencari informasi atau menambah informasi atau menyimpan informasi maupun menghapus informasi yang ada ketiga database juga representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yaitu redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam database di RDBMS ini kita lebih terjaga untuk baris data yang duplikasi atau double jadi keuntungannya kita menggunakan database ini kita mengurangi risiko dari redundansi data yang tidak perlu database ini kumpulan dari apa? dari pertama dari table jadi di database ini adalah kumpulan dari beberapa table lalu kumpulan dari beberapa prosedur lalu kumpulan dari beberapa function lalu kumpulan dari beberapa view nanti kita akan membahas satu persatu yang kelima adalah kumpulan dari query-query yang ada disini ada gambar atau contoh dari database jadi yang saya lingkarin ini adalah database atau basis data yang kedua ini table table itu apa? kumpulan data atau nilai yang diorganisasikan ke dalam baris atau record baris disebut record dan kolomnya itu disebut field masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik di dalam table itu berisi beberapa kolom dan kolomnya itu hanya satu dengan nama yang istilahnya yang unik di dalam table tidak mungkin ada nama kolom yang sama jadi kenapa disini disebut masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik table ini terdiri dari kumpulan field kedua row ketiga key keempat trigger kelima constraints nah ini adalah gambar dari table seperti ini ketiga ini field field itu apa? field itu kolom lalu field ini disebut juga kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti lalu ada juga definisi jika terdapat field misalnya seperti kode produk atau nama produk maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus berkaitan dengan informasi tersebut bisa kode produk atau nama produk contoh saya membuat kolom bernama kode produk isinya jangan sampai seperti kilogram, kilometer, pieces atau dus nah jangan itu gak mendefinisikan kode produk tapi kode produk ini isinya itu harus berkaitan dengan produk bukan UOM seperti saya membentuk kolom nama produk isinya itu harus yang berkaitan dengan nama produk bukan isinya satu, dua, tiga, empat nah bukan seperti itu itu lebih ke arah kuantitinya oke definisi field yang AINnya itu yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu table untuk mengisikan nama-nama atau data field yang akan diisikan jadi di field ini adalah nama kolom yang namanya ini mendefinisikan suatu bagian di dalam kolom itu sendiri field ini berkaitan dengan primary key foreign key lalu tipe data nah yang kita ketahui di pemograman itu ada tipe data string ada tipe data integer ada tipe data double ada tipe data bolean dan sebagainya nah sama di database itu ada beberapa tipe data juga seperti farchar farbinary decimal double integer lalu datetime nah dan lainnya lebih banyak seperti tipe data yang lain ini contoh dari field field itu seperti ini jadi di dalam satuan kecil di dalam table yang terdiri dari kumpulan-kumpulan kolom ini yang disebut field record atau row record atau row ini adalah kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris isi dari data di dalam field record ini berkaitan dengan tipe tipe data yang tadi saya bilang itu ada string eh sorry ada farchar ada datetime ada date ada integer ada decimal dan yang lain-lain ini contoh dari row di dalam field username itu berisi berisi value almond.technology dengan field nama itu berisi almond.technology seperti itu ini yang disebut row atau record lalu kita akan membahas mengenai contoh aplikasi di RDWMS apa aja sih aplikasi dari RDWMS itu secara umum yang sering digunakan itu 5 saat ini itu pertama MySQL teman-teman mungkin udah pernah denger MySQL ini open source bisa dipakai dimana saja bisa terintegrasi dengan apa saja lalu kedua lalu kedua ada SQL Server SQL Server ini ada versi gratis ada versi berbayar mungkin kalau untuk developer test itu bisa pakai yang gratis SQL Express nah ini SQL ini adalah produk dari Microsoft jadi Microsoft membuat suatu aplikasi untuk RDWMS yang gunanya untuk pengolahan data di dalam database lalu ada PostgreSQL ini juga perusahaan-perusahaan besar juga sama seperti SQL Server ini banyak yang memakai dan open source juga lalu ada Oracle Oracle ini berbayar tapi ada juga yang versi gratisnya untuk trial itu banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang memakai Oracle ini jadi untuk skala enterprise atau skala besar itu biasanya mereka menggunakan SQL Server Postgre Oracle nah itu perusahaan-perusahaan besar hampir semuanya memakai RDWMS seperti ini lalu yang kelima ini SQLite SQLite ini apa SQLite ini adalah suatu RDWMS di dalam handphone atau lokal si smartphone jadi kita menyimpan data yang tidak terkoneksi dengan apapun hanya ada di di apa di handphone kita itu disebut menyimpan di dalam SQLite konsepnya sama seperti RDWMS tetapi dia penyimpanannya itu lebih ke lokal device masing-masing nah di materi selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu dari aplikasi RDWMS yaitu SQL Server oke sampai situ saja terima terima salam alman teknologi terima